pagi hari ini kita berada di salah satu distrik di Jalawiah masih di kota Damam, wilayah timur kita disini akan membahas tentang kotak ini Clothes Collecting Box nah ini tempat mengumpulkan barang-barang bekas yang masih layak pakai dari mulai baju, pakaian, mantel, jaket banyak kan baju ya jadi sebutkan yang diperbolehkan untuk dimasukkan ini baju, handbag, sepatu, handup, apa namanya spray, bedside, selimut, buku, kertas, koran, buku, itu juga ada mainan? bule nih oh nggak boleh mainan? iya mainan nggak boleh, karpet nggak boleh iya pendorong babi juga nggak boleh, besi dan fungsi pendorong bayi? ini nggak boleh? eh stroller ya, bayi apa namanya, grow block bayi nah ini mau diapain setelah dimasukin ke sini barang-barang ini? diangkut ini nanti ada yang ngambil ini nah iya ini adalah kotak resmi dari Baladia ya ini kan logonya Baladia pemerintah daerah yang mengurusi perkotaan dan perdesaan yang ada di Saudi ini fungsinya atau manfaatnya ini adalah untuk serdakah jadi barang-barang yang second yang kurang terpakai bisa dikumpulkan disini nanti akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti ya orang-orang fakir miskin yang membutuhkan dan mungkin juga bisa dilempar dikirim ke luar negeri untuk negara yang memang menghajatkannya makanya disini ini nanti ada ini ini lembaga yang mengadakannya ya International Resetting Establish jadi gitu ini adalah salah satu contohnya dari sekian banyak cara untuk bersedekah nah ini kita temukan lagi satu grow block grow block ini bukan buat sampah ya grow block ini memang dikhususkan untuk kertas-kertas yang memang belum rusak atau masih bisa terpakai kalau seandainya kita punya buku, kitab atau kertas-kertas yang gak kepakai lagi kita bisa sedekahkan ke sini dan ini untuk apa pak? buku agama ya kayaknya ya, bebas di apa? di niya wal kitu di niya atau apa pak? al-di niya apa maksudnya? maksudnya jadi buku-buku agama ataupun buku umum jadi kalau ada bekas kita gak dipakai buku pelajaran atau buku apa aja? buku resep masak buku kesehatan yang masih layak untuk digunakan terus kita gak baca lagi boleh kita masukkan ke sini nanti akan dikelola oleh salah satu badan yang mengurusinya yaitu Tarahim Tarahim Syarqiyah ini nomor whatsappnya dan nomor telepon kantornya jadi setelah kita masukkan sedekahkan ke sini mereka akan mengumpulkan dan membagikannya kepada yang membutuhkan atau mungkin mereka daur ulang? mungkin daur ulang di daur ulang bisa? iya bisa di daur ulang kita cek lagi daerah lain tempat lain sebelah sana juga ada ini satu lemari pendingin yang isinya bermacam-macam makanan ya ini ada pastel ya apa namanya makaroni ada saus apa sih? makaroni nih oh kayak kurma oh ini kurma kurma yang di senang senang di senangin gitu ya ini apa nih? krim yang buat ya ini kalau lagi rame ya kalau lagi penuh pasti diisi oleh orang-orang sekitar perumahan sini untuk dinikmatin oleh orang-orang yang membutuhkan jadi orang yang membutuhkan bebas ngambil sini ini seperti yang pernah pernah di vlogkan sama teman kita di Jeddah Aiman iya dia sudah pernah nge-vlogin kalau orang Saudi ini banyak cara untuk bersedekah diantaranya mereka cuma menempatkan satu salah aja namanya ya apa namanya namanya es kulkas macam ini taruh aja makanan orang yang butuhin tinggal buka ambil bebas sepuasnya ini lagi kosong ya gak begitu banyak seperti tadi pakaian bekas ya kalau tadi pakaian bekas dan buku tapi yang ini kalau kita kelebihan makanan yang masih bagus bukan kita habis makan masih sisa kalau sini bukan jadi ini salah satu sedekahnya orang-orang kaya yang ada tinggal di daerah sini karena memang biasanya daerah elit seperti ini nah kita tiba di salah satu masjid di Itisholat atau di distrik Itisholat Damam di bukota provinsi wilayah timur kita akan lihat lagi ini salah satu contoh bentuk kotak yang disediakan oleh pemerintah atau badan lembaga kheria sama persis kayak tadi nih jadi kotak ini bukan pajangan saja ya ini fungsinya untuk menampung pakaian bekas yang layak pakai yang bisa digunakan untuk orang lain yang membutuhkan jadi orang-orang yang punya pakaian layak pakai dan tidak digunakan dia bisa masukkan ke kotak ini dengan membuka ini ya caranya masukkan ke sini taruh aja sini tinggal dibalikan ada nggak itu barangnya? nggak kelihatan nih kosong seperti mana tadi ini sama persis lembaga yang mengadakan atau membuat ini adalah dari pemerintah Sarkia ini perintah ini pemerintah resmi ini ini ada lopang di belakang ada bisa lihat penuh atau nggak lembaganya nah ini juga kita bisa lihat dalamnya nggak kelihatan ya? gelap kosong ya? intinya ini adalah kotak untuk menampung barang bekas layak pakai yang disyaratkan itu seperti yang kita sebut tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item nanti mungkin ini dari pengumpulan barang bekas dari sini akan disalurkan bisa jadi untuk para pengungsi yang kita tahu ada konflik perang di Yemen, di Syria, di Iraq pengungsi yang masuk di Saudi termasuk yang di Saudi juga yang membutuhkannya maka pakaian ini akan digunakan sekali lagi bukan pakaian aja ya ada apa, ada hakoib juga boleh nih handbag tas kecil gitu sepatu anduk selimut spray buku dan kertas boleh sini ada gambar-gambarnya cloutus collecting box sunduk jam il malah habis jadi siapa aja yang mau punya pakaian bekas atau yang barang yang masih bisa digunakan untuk orang lain bisa disedekahkan ke sini dan seterusnya kebanyakan susah menerjemainya kita lanjutkan ke tempat lain ini masih mau coba baca masih di apa namanya ini distrik Rayyan ini sama ya jadi kotak-kotak semacam gini banyak kita jumpai ini agak kecil banyak kita jumpai di daerah perumahan yang cukup elit di wilayah perumahan yang gede-gede kayak begini nah ini sama ya dari pakaian selimut atau barang-barang yang penting barang yang kita pakai sehari-hari di rumah bisa kita sedekahkan lewat kotak ini nanti akan dikelola oleh oleh mu'assasah yayasan dan pemerintah Saudi untuk diseluruhkan kepada yang membutuhkan cara masukinnya beda ya iya ini agak kecil ya dia kotak lebih kecil mau nyoba masuk? kalau saya masih dibutuhkan saya nanti biasanya ada truk yang datang ke sini ngambil jadi truk-truk yang mengurusin ini akan ngambil setiap seminggu sekali tadi biasanya oke lanjut lagi dari sekian yang kita kunjungin tadi ya kotak-kotak yang menyediakan sedekah pakaian baju selimut buku dan sebagainya ini sebenarnya kalau kita perhatikan dan apa kita coba terus lebih dalam ini adalah salah satu cara atau wadah ya bagaimana kita ini dituntut untuk peringan tangan ya peringan tangan kalau di Indonesia bukannya dermawan untuk melakukan kegiatan sosial dermawan gak jauh lagi ada nah itu juga sama ya sebelah sana ada dan ini adalah satu langkah kreatif ya di saat kita kebingungan mau menyedak menyalurkan sedekah kita kita gak tahu lewat mana atau kita harus jauh ke lembaga mana tapi kita bisa mendapatkannya di beberapa lokasi yang tadi kita lihat di beberapa perumahan seperti yang ada di perumahan itu sholat dan rayan tadi jadi kita tidak perlu bingung untuk menyedakahkan barang-barang yang merasa kita gak butuh dan kita jadi orang yang juga tidak akan malu ketika kita kasih karena dengan begitu akan dikelola oleh yayasan atau pemerintah yang mengurusi barang-barang bekas layak pakai untuk disalukan karena secara apa namanya kehidupannya kebanyakan katanya sih katanya orang Saudi ini gemar berbelanja ya selain gemar berbelanja itu kita sering shopping kita sering mendapatkan kalau ada barang second atau barang yang gak dipakai mereka suka membuang sembarangan iya digeletakkan saja di jalanan dan kadang teman-teman ya yang biasanya kita di jalan lagi nyetir atau apa itu ngambil diambil iya betul kadang kalau gak ada menemukan tempat seperti tadi iya ditaruh kelas kreisnya digantungkan digantungkan atau disimpan di trotoar gitu iya jadi tidak dipasukkan di tong sampahnya maka siapa aja yang nemuin yang lebih dulu diambil kalau masih bagus termasuk meja kursi biasanya kayak alat pemanggang kebakaran apa kebakaran itu buat di BBQ itu itu juga sering kali ada second yang masih layak dipakai dibuang semarangan gitu kita diambil sama orang-orang yang butuhin seperti kita ya seperti orang-orang ekspatyat lah yang membutuhkan yang membutuhkan dan yang gak mau beli baru kadang ada duitnya kita lanjut kita sebenarnya juga pengen ngobrol gini di Saudi sebenarnya lembaga sosial yang memenyalurkan berbagai macam sedekah infak orang-orang dermawan disini sangat banyak kalau kita bapak Basnas ya iya seperti Basnas atau seperti dobat duafa atau lembaga sosial yang banyak di Indonesia disini juga banyak namanya disini Al-Maktab Al-Khairi ya hanya saja ketika terjadinya peristiwa WTC 2001 ketika meledaknya contohnya WTC di New York yang disangkakan kepada Al-Qaeda atau Obama Bin Laden pemirintas ini semakin memperketat penyaluran dana sedekah infak masyarakat di Saudi karena ada kekhawatiran sedekah uang yang dikumpulkan tersebut akan disalahgunakan untuk pembiayaan atau untuk mensupport kegiatan terorisme ekstremisme sebagai penyandang dananya lah istilahnya jadi mereka ada semacam ketakutan dan memang ada beberapa yang terindikasi pernah sehingga yang dulunya rame dengan penyaluran atau pengumpulan dana ditutup ya ditutup dan maksudnya kantor yang tadinya bertebaran di setiap masjid seperti depan kita ini ada masjid ya itu biasanya setiap masjid seperti ini ada tersedia satu kantor yang di dalamnya atau di sampingnya itu punya tempat untuk penyaluran sedekah infak kantor zakat dan aman iya untuk warga setempat sekitarnya hanya saja sekarang sudah mulai dibatasi sangat ketat kalau kita dengar cerita dari masyarakat atau orang-orang kita yang pernah hidup di tahun 2000an kebelakang yang pernah tinggal di Saudi bekerja di sini mereka bercerita kalau setiap air pekan seperti di pantai atau di daerah-daerah tempat wisata dan berkumpulnya masyarakat itu mereka membuka stand-stand untuk mengumpulkan biaya infak sedekat jadi kotak-kotak amal yang biasanya kalau kita di masjid ini dibuka di tempat-tempat umum di mal di pantai di taman dan luar biasa pengumpulannya sangat banyak hasilnya kemudian setelah itu kemudian disalurkan nah ketika setelah kejadian 2001 WTC ambruk atau runtuh kemudian ada indikasi bahwa uang yang digunakan untuk menyokong kegiatan dalarisme dan aktivitas ekstremisme yang kita tahu belakangan ini marak itu adalah berasal dari infak sedekah yang semacam itu makanya pemerintah Saudi memperketat sehingga susah lah kadang-kadang beberapa lembaga pendidikan atau masjid di Indonesia yang mendapat bantuan langsung dari sini makanya ada cerita kan seorang jemaah haji dari Surabaya itu bawa uang cash dari sini untuk dibawa ke Indonesia sebagai bantuan disalurkan untuk membangun pesantren atau masjid malah dicurigai ya iya karena susah juga mau ditransfer juga akan dicurigai jadi serba salah inilah dilema salah satu tantangan umat islam sekarang ini disaat ada kebaikan orang yang sangat tinggi antusias tapi ada pihak-pihak tertentu yang menyelagunakan untuk kegiatan yang tidak dibenarkan nah ini ya teman-teman kalau kita mau bersedekah atau membantu saudara sesama muslim kita atau negara lain yang membutuhkan ada gempa bencana ini kantornya untuk penerimaan sedekah infak yang kalau di kita itu seperti basis ya lokasinya disini diantaranya salah satunya Jum'ayah ya Jum'ayatul Bar sorry Jum'ayatul Bir ini perkumpulan atau organisasi lembaga sosial dan diantara min bar baromi jiha diantara kegiatan programnya adalah satu sedekah zakat cash nakdiya itu cash atau menerima apa namanya furniture dan barang-barang perabotan rumah menerima juga pakaian bekas Masya Allah Al-Hakibah wazay al-madras ini madrasi maksudnya Al-Hakibah ini tas ya tas sekolah dan pakaian seragam sekolah Al-ifadatu minal luhumil aduhi ini untuk penyaluran daging kurban ya terus Al-Aqqa'ik wal wanudur al-kafarad oh membayar kafarad saya nggak tahu nanti kita cari di kamus maksudnya apa terus yang lainnya ada Soif Al-Badir kurang tahu nggak usah di semangat nanti kita cari dulu karena kita ragu Al-Sif Al-Sif Al-Badir Al-Iftar ini acara-acara musim dingin misalnya ini untuk buka puasa Jakat Fitri Kishwatul A'id bunyi Ashita Adhafi Walmas Musa'ida Al-Ghudza'iyah ini semua bentuk acara ya aktivitas kegiatan di musim dingin ada di musim panas eh sorry ini musim panas ini musim dingin shita dingin soya panas dan juga bantuan pangan ya ini nama lembaganya Asharkia Bir jadi Jam'iyah Tulbir jadi banyak sekali kan kita bisa lihat tadi acaranya ini Abdel Fuad di Damam ya atau tempat lain banyak kok nggak cuma hanya disini nah ini lapangan parkir ini sebenarnya bukan hanya lapangan parkir biasa disini kalau musim bulan Ramadan menjelang Idul Fitri banyak masyarakat datang kesini untuk menyalurkan beras untuk sebagai Jakat Fitri dan kita lihat ada truknya itu armada sebagai pembagian beras Jakat Fitri ini untuk kegiatan sosial di Ramadan dan di hari ini lokasinya disini tapi saya yakin di kota lain juga ada cuma berbeda bentuk dan nama tempatnya juga yang di Syarqiyah disini lokasinya di distrik Abdel Fuad Damam itu juga ada kantornya nah ini kantor administrasinya depannya nih tadi kan sholatul istiqbal itu tempat untuk penerimaan tamu atau berkaitan dengan orang yang datang untuk menyalurkan sedekah infak sedekahnya nah ini kantornya dan kelihatannya tutup hari Jumat pagi ini mungkin nanti sore baru mau buka sekian terima kasih sampai jumpa di vlog berikutnya